Nah di kuliah-kuliah yang lalu Bapak-Bapak sudah belajar tentang dioda dan bipolar junction transistor. Itu komponen utama yang di awal sekali perkembangan elektronika itu muncul dan merubah wajah teknik elektro kita. Karena sekarang kita punya komponen yang bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak ada. Kalau kita cuma punya resistor dan kapasitor, kita tidak bisa punya komponen aktif, kita tidak bisa punya penguat. Juga bahkan menyearahkan listrik saja jadi susah karena tidak ada dioda. Dan Bapak-Bapak sudah belajar cara kerja dan cara menghitung bipolar junction transistor. Bagaimana catu daya dan titik operasinya dihitung. Lalu terakhir juga sampai di waktu UTS menghitung again seberapa amplifikasi yang muncul dari konfigurasi transistor tertentu. Nah di separoh semester ini kita akan belajar komponen yang baru yaitu komponen yang disebut dengan field effect transistor, FET. Itu transistor yang lebih baru modelnya. Kalau di textbook biasanya makanya munculnya lebih belakangannya daripada BJT. Tapi di proses cara kerja sebenarnya lebih simple sedikit. Nanti kita coba bahas dan Bapak-Bapak bisa berusaha tangkep apa yang terjadi. Cuma sedikit problem adalah rumusnya lebih non-linear. Sebenarnya bipolar junction transistor juga non-linear. Dan untuk persamaan-persamaan yang non-linear, parabolik dan lain sebagainya kita agak repot sedikit karena kurang begitu enak. Tapi selalu perhitungan dengan komponen-komponen elektronika itu kita coba sederhanakan sehingga dengan metode aproksimasi itu lebih mudah atau kesannya lebih linier. Sehingga teknik-teknik matematika yang lebih mudah itu bisa diterapkan. Kan Bapak-Bapak sudah belajar sendiri juga untuk dioda misalnya metode aproksimasi itu bisa berfungsi dengan cukup baik. Walaupun sebenarnya kurva arus terhadap tegangannya dioda juga non-linear. BJT juga begitu. Jadi di separuh semester kebelakang ini kita belajar field effect resistor. Hari ini kita akan belajar cara berfungsinya dan karakteristiknya. Karakteristiknya nanti minggu depan dan minggu berikutnya akan belajar bagaimana menghitung titik kerjanya seperti BJT. Dan juga gain tegangannya, berapa banyak amplifikasinya. Lalu juga ada chapter yang kita akan belajar. Sebenarnya komponen elektronika itu tidak berfungsi sama untuk semua frekuensi flat. Begitu saja. Ada frekuensi-frekuensi tertentu nanti yang gain-nya menurun. Dan itu menjadi masalah tersendiri. Nanti kita belajar di chapter 9. Lalu di chapter 10 dan 11 kita belajar komponen yang disebut dengan operational amplifier, op-amp. Yang jadi jauh lebih mudah digunakan untuk rangkaian-rangkaian amplifikasi. Hari ini kita belajar dari chapter 6 dari buku Boilestat kita. Ini saya sharing. Chapter ini isinya tentang field efek transistor. Lalu kalau bapak-bapak ingat, disini langsung di chapter pembukaannya, Boilestat itu menunjukkan perbedaan dan kemiripan antara FET dengan BJT. Ya, bapak-bapak sudah menuliskan juga di texting ya. Nanti mungkin malam nanti saya umumkan pemenangnya siapa ya. Nah, jadi FET itu mirip sekali dengan BJT ya. Dan selalu bayangan yang dipakai orang untuk membayangkan komponen elektronika berkaki tiga itu adalah keran air ya. Tetapi yang berbeda adalah BJT itu dikontrol oleh IB, arus basisnya, yang seolah-olah ada arus kecil yang memancing arus besar IC. Nah, kalau FET, field efek transistor, itu bukan dikontrol oleh E-gate, tetapi oleh tegangan, VGS. Jadi, kalau transistor BJT itu ada kolektor, basis, emitter. Kalau FET itu adanya drain, gate, dan source. Kakinya tiga, namanya lain ya. Supaya juga menggambarkan cara kerjanya dan mungkin supaya nggak bikin bingung ya terhadap istilah-istilah yang biasa dipakai di BJT. Nah, jadi kontrolnya itu tegangan. Kalau FET bukan arus IB. Kalau BJT kontrolnya arus, kalau FET kontrolnya tegangan. Nah, kalau di BJT, kita tuh punya konfigurasi NPN dan PNP. Kalau di FET, kita punya konfigurasi channelnya N atau channelnya P. Dan BJT itu bipolar device, jadi ada carriernya itu ada dua, elektron dan hole. Kalau FET itu unipolar device. Jadi hanya bergantung kepada elektron, kalau untuk N channel, dan bergantung pada hole saja sebagai carrier yang melakukan konduksi. Untuk P channel itu hole saja. Jadi dia bisa dibilang sedikit lebih sederhana. Dari segi mekanik berfungsinya. Tapi bergunanya sama. Cuman agak sedikit repot persamaan matematikanya. Tapi nggak sangat repot sekali. Nanti kita akan lihat pelan-pelan. Boilestat menggambarkan rangkaiannya secara sederhana. Kalau BJT itu ada arus kolektor, keluar jadi arus emitter, dikontrol oleh arus basis. Kalau FET itu ada arus drain, kaki yang atas ini namanya drain, keluar menjadi arus source, dikontrol oleh tegangan VGS. Jadi FET keuntungannya adalah nggak ada arus yang masuk ke dalam komponen ini. Sehingga dengan demikian powernya rendah. Tentu pasti ada arus bocor. Karena dioda kan juga ada arus bocornya. Tapi jauh lebih kecil daripada IB ini. Sehingga kalau powernya rendah, dia lebih hemat daya. Karena dia nggak makan arus. Jadi di sini Boilestat menulis salah satu karakteristik paling penting dari FET adalah high input impedance. High input impedance dengan kata lain, nggak ada arus yang masuk. Karena impedansinya input ini di bagian gate ini tinggi. Kerugiannya, kalau kita mau bilang sebagai kerugiannya dibanding dengan BJT, adalah gain tegangannya biasanya BJT itu jauh lebih tinggi daripada FET. Jadi kalau buat amplifier mungkin yang lebih disukai BJT karena gain tegangan itu yang diincar. Kalau FET, pada prakteknya nanti lebih disukai untuk rangkaian gerbang logika. Bapak kan belajar rangkaian logika bagaimana matematika boolean itu bisa untuk merepresentasikan logika N, OR, dan seterusnya. Cara membuat rangkaiannya itu adalah menggunakan FET ini salah satunya. Karena dia bisa difungsikan sebagai switch dengan sangat efisien. Jadi kapan on, kapan off, kapan logikanya 1, dan kapan logikanya 0, bisa dibuat di dalam rangkaian dengan menggunakan transistor. Pakai BJT juga bisa, seperti Bapak-Bapak juga sudah lihat di chapter 3 dan 4 dari buku Boilestat ini. Tapi pakai FET nanti lebih efisien karena dia nggak narik arus, sehingga dayanya rendah. Lalu juga FET itu lebih stabil secara terhadap suhu, sifatnya dibanding BJT. Jadi BJT kalau rangkaian pakai BJT itu kalau panas misalnya, sifat-sifatnya lebih gampang berubah daripada FET. FET lebih stabil. Dan FET itu lebih kecil biasanya dibanding BJT. Sehingga kalau mau buat IC dan IC logika terutama, dan terutama kita butuh IC-IC logika itu kalau mau punya sesuatu yang seperti komputer. Karena di dalamnya itu sebenarnya semua rangkaian logika. Nah itu FET yang lebih disukai. Jadi itu keuntungan-keuntungan utamanya FET dibanding BJT, daya rendah, lebih kecil, lebih stabil terhadap suhu. Tapi kerugiannya adalah BJT itu gain tegangannya lebih tinggi. FET itu ada beberapa tipe. Di buku ini terutama kita akan lihat dua tipe yang utama yaitu JVET, Junction Field Effect Transistor, dan MOSFET. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Ada dua jenis MOSFET lagi. Jadi ada JVET, lalu ada MOSFET. MOSFET-nya dipecah lagi menjadi dua jenis yaitu ada yang Depletion dan ada yang Enhancement Types. Masing-masing simbolnya berbeda nanti kita lihat. Lalu ada FET jenis lain yang untuk kebutuhan khusus karena lebih sulit dibuatnya. Namanya MESFET. MESFET ini pakai bahan dasarnya gallium arsenide. Dan seperti Bapak-Bapak sudah lihat di chapter yang sebelumnya tentang dioda. Gallium arsenide itu biasanya dipakai untuk kebutuhan khusus yang butuh frekuensi yang lebih tinggi. Ini kecepatannya butuh lebih tinggi. Misalnya untuk desain komputer atau radiofrekuensi, alat-alat radio. Tapi jadinya lebih mahal dan buatnya lebih susah. Sehingga yang biasa digunakan adalah JVET dan MOSFET. Kita coba lihat struktur dari JVET. Kita mulai dengan JVET. Jadi ini gambar struktur JVET di bukunya Boyle Stad. Kita lihat kalau sebagai keran, fungsinya ini jauh lebih sederhana. Ada drain. Ini tempat ngocornya air dari atas tegangannya. Lalu di bagian bawah ini source. Di samping kiri dan samping kanan ini ada gate yang dihubungkan. Jadi strukturnya seperti itu. Sehingga kita bisa bayangkan arus yang mengalir dari drain ke source ini akan dijepit oleh saluran ini channel. Channelnya N channel. Yang dikontrol lewat tegangan. Tegangan VGS. Tegangan gain terhadap source. Jadi berfungsinya seperti itu kerannya. Ini juga Boyle Stad kasih ilustrasi keran ini. Walaupun dia bilang ini adalah analogi. Tidak benar-benar mirip. Cuma JVET itu lebih mirip keran sebenarnya dibanding BJT. Karena airnya ini dari source ke drain. Terus dikontrol oleh kerannya ini di gate. Dalam bentuk tegangan. Kalau BJT kan di basisnya ini ada arus lagi. Yang tidak cocok benar dengan ilustrasi keran. Kalau ini tidak. Di sini yang dikontrol itu tegangan. VGS. Tapi tidak ada arus yang masuk ke gate. Lalu bagaimana sifat-sifat JVET? Kita lihat gambarnya. Jadi seperti BJT juga. Kalau tidak dikasih tegangan apa-apa. Pas nol gitu saja. Maka sebenarnya ada daerah depletion region. Yang abu-abu ini. Kalau di gambar struktur simpelnya ini depletion regionnya dibuat tipis. Karena kalau tidak diapapain. Antara P sama N ini kan ada carrier sama elektron yang berdifusi. Terus ada bagian kosongnya ini depletion regionnya. Lalu bagaimana kalau kita kasih tegangan drain. Ada airnya yang ngoncor di sini. Dikasih tegangan VDS ya. Tegangan drain terhadap source. Apa yang terjadi. Maka depletion regionnya ini mengembang. Jadi kita lihat ya. Kalau VGS yang nol ya. Tidak dikasih apa-apa ya. Tidak ada tegangan antara gate dan source. Lalu VDS-nya ini dikasih tegangan tertentu. Maka ada aliran-aliran. Ini arusnya dari atas ke bawah. Id. Arus itu melambangkan sesuatu yang positif. Kalau elektron ini digambarkannya dari bawah ke atas. Sebagai lawan dari arus. Tegangan positifnya ini ada di drain. Jadi rupanya kalau dikasih tegangan VDS saja. Ini ada pelebaran dari depletion regionnya. Ini daerah kosongnya ini. Sehingga menjepit keran kita. Jadi ada efek jepitan di situ. Efek jepitan ini logikanya adalah seperti ini. Kalau saya kasih tegangan 2 volt di ujung drain ini. Dan terhadap source ini 0 volt. Maka tegangan ini sebenarnya terbagi di sepanjang channel saya. Ini channel saya N channel. Karena materi untuk channel saya itu yang materi N. Lalu tegangan 2 volt ini terbagi di channel saya ini. Jadi di bawah sini mungkin bedanya terhadap source ini 0,5 volt. Di tengah sini 1 volt. Di bagian atas sini 1,5 volt. Tapi kalau ada perbedaan tegangan terhadap gain. Yang gate itu adalah 0 volt. Maka berarti antara gate ini yang materinya P terhadap yang materinya N. Yang di sebelah atas ini perbedaan tegangannya lebih besar. Antara 0 sama 1,5 volt. Di bagian bawah ini lebih kecil. Antara 0 sama 1,5 volt. Sehingga karena perbedaan tegangan ini. Kita ingat kalau di ODA, PN junction itu kalau di reverse bias. Deplation regionnya lebih gede, lebih tebal. Tapi kalau di forward bias, deplation regionnya itu lebih tipis. Sehingga yang di sini ini yang perbedaan tegangannya lebih kecil. Di bagian bawah. Deplation regionnya itu lebih tipis. Tapi di bagian atas, seperti seolah-olah PN junctionnya di reverse. Dengan tegangannya lebih besar. Deplation regionnya juga lebih besar. Sehingga kalau saya naikin terus tegangan drainnya ini. Lama-lama deplation regionnya ini menjepit. Dan terjadi sesuatu yang disebut dengan pinch off. Jadi kalau pinch off, maka arus yang mengalir itu jadi nggak bisa naik lagi. Seperti kalau ada pipa, saya pencet ujungnya mulutnya. Maka arusnya itu menyembur, keluar. Tapi nggak bisa tambah lagi. Karena di pinch, dijepit pipanya. Sehingga kita lihat bagaimana kurvanya. Kalau kita lihat kurva ini, ID. Kurva arus drain terhadap tegangan VDS. Karena kita naikin tegangan drainnya. Kalau kita naikin pelan-pelan, VDSnya. Pertama-tama, ID-nya naik. Karena lebih banyak arus yang mengalir memang. Tapi lama-lama ada efek pinch off itu. Karena depletion regionnya makin mengembang di bagian atas. Terus kejepit. Sehingga ada arus tertentu yang nanti menjadi arus maksimum. Ini disebutnya arus saturasi. IDSS. Notasinya. Dan di arus saturasi ini, dia sudah flat. Sehingga seolah-olah impedansinya, R-nya itu tahingga. Nggak bisa naik lagi dia. Jadi kurva karakteristik ID terhadap VDSnya seperti ini. Lalu bagaimana efeknya VGS? Kita lihat efeknya VGS. Kalau G ini mulai kita kasih tegangan. Jadi kalau di G kita kasih tegangan. Ada tegangan positif tertentu. Sebentar ya. Kita lihat gambar yang berikutnya. Untuk JVT yang n channel ini, kita coba VGSnya itu lebih kecil dari 0. Kalau VGS itu lebih kecil dari 0. Misalnya VGSnya minus 1. Maka VGS yang minus 1 ini akan membuat efek bahwa bagian depletion regionnya ini, pins offnya ini, jadi mengecil. Jadi coba kita lihat ya. Sebentar. Ini penjelasannya dari boiler stat ya. Di dalam gambar 6.10 ya. Ini ya yang diberi tegangan minus 1 volt ya. Antara gate sama source itu dikasih tegangan negatif ya. Sehingga efeknya adalah memberi tegangan negatif ini, membentuk satu depletion region juga yang mirip ya dengan kalau VGSnya 0. Tetapi di level VDS yang lebih rendah. Jadi kalau VDSnya ini kita naikin, tadi kan nanti tercapai IDSS begitu ya. Tercapai arus D-nya itu saturasi. Nah kalau tegangannya ini kita turunin ya, minus 1 volt ya dalam hal ini ya. Maka tegangan saturasi itu tercapainya ya di level tegangan VDS yang lebih rendah. Nah karena depletion regionnya ini sekarang lebih longgar begitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini ya kurva ID terhadap VDSnya ya. Tadinya kalau VG-nya 0 ya, maka kalau VDSnya kita naikin ya, dia tuh ngunci ya. Ada pada saat V pins off ini ya, ID-nya saturasi. Ya udah nggak bisa naik lagi ya. Tapi kalau VGSnya kita pasang minus 1 ya, terus VDSnya ini kita naikin ya antara drain sama source, dia ngoncinya ya pada level tegangan yang lebih rendah nih. Ya jadi di sekitar 4 volt ini dia udah mulai ngonci, udah masuk ke saturasi ya. Kalau kita buat VGSnya minus 2 volt ya, dia lebih rendah lagi. Sehingga pada VGS dengan tegangan minus tertentu yang cukup besar ya, misalnya di dalam hal ini minus 4 volt ya, yang adalah di sini V pins off ya. Jadi ini VP ini adalah V pins off, di mana kalau VGSnya 0, dia mulai saturasi. Nah kalau VGSnya kita buat minus 4 ya, sama dengan V pins off-nya ini, V pins off-nya 4 volt ya di dalam hal ini ya. Kita buat minus 4 gitu ya, maka tiba-tiba arusnya mengalir ini hampir 0. Jadi seolah-olah kalau kita buat VGSnya minus 4, ID-nya itu nggak bisa ngalir sama sekali. Sekarang kerannya benar-benar dikunci. Sehingga dengan tarah seperti ini ya, kita lihat bahwa kalau kita mainin VGS, tegangan gate terhadap source itu, tiba-tiba kita tuh bisa ngonci kerannya ya. ID-nya kita bisa buat jadi 0 kalau VGSnya ini sama dengan minusnya VP. Minusnya V pins off ya, dalam hal ini 4 volt, jadi dipasang minus 4 volt ya. Nah sehingga kalau kita lihat ya, kurvanya ya. Sebentar ya, ada kurva yang menggambungkan VGS dengan ID-VDS. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah ini ya, figur 6.17 ini ya. Jadi ini karakteristik transfernya ya. Kalau buat BJT kan kita lihat IC terhadap VCE ya. Jadi padanannya kalau untuk JVET kita lihatnya ID terhadap VDS ya. Jadi kita lihat ya, ini ada IDSS ya, bagian saturasinya ini pada saat VGS 0 ya. V pins offnya 4 volt, itu tadi contohnya ya. Dan di sebelah kiri ya, digambarkan VGS ya ke arah minus. Dan dengan level arus drain tertentu ya, ID tertentu ya. Jadi ini kurva ini kadang-kadang agak membingungkan ya buat yang pertama kali lihat. Karena sumbu X-nya ke sebelah sini adalah VDS, tapi ke sebelah sini, ke sebelah kiri adalah Vgate terhadap source ya. VGS gitu ya, jadi ini beda nih. Cuman diparalelkan gitu ya kurvanya sehingga liatnya tuh enak ya. Tapi kita harus hati-hati, sumbu X-nya beda ya, ke arah kiri sama ke arah kanan. Lalu kita lihat ya, bahwa kalau VGS-nya minus 4 volt, ini V pins off ya, arusnya tuh 0. Tapi kalau kita naikin ya, minus 3 volt gitu ya, ini arusnya ada nih, arus kecil yang mengalir ya. Lalu kalau minus 2 volt, IDSS-nya, arus ID saturasinya naik lagi. Demikian seterusnya ya, sampai pada saat VGS-nya 0, 0 volt ya, maka arus ini menjadi IDSS ya. ID yang benar-benar saturasi pada saat VGS-nya 0. Jadi ini, melihat kurva ini ya, kita melihat langsung cara berfungsinya dari JVET ya. Nah mungkin sejauh ini dulu ya, ada pertanyaan enggak tentang cara kerja JVET, Bapak-Ibu? Atau ada komentar? Apa aja boleh? Ada pertanyaan? Belum ada sih Pak. Iya belum Pak. Masih bisa diikuti ya. Oke. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, tentu JVET ya, ada yang N-channel dan ada yang P-channel ya. Nah ini di bagian berikutnya, Boy Lestat tadi menjelaskan bagian yang P-channel ya. Lalu sebelum itu juga ini ada rumusnya ya. Jadi rumus kurvanya itu ya. Jadi kurva kurva-kurva ini, dan terutama kurva VGS-nya ya, yang tadi digambarkan di sebelah kiri itu, itu sebenarnya sifatnya itu lebih kurva kuadratis ya. Di sini, Boy Lestat itu menerangkan ya, bahwa kurva ID itu, ya ada kemiringan itu ya, itu sebenarnya menggambarkan ada resistansi tertentu ya, RD gitu ya. Tegangan dalam RD, yang berhubungan dengan RO, ini adalah tegangan karakteristik dari transistornya ya, berdasarkan fungsi fisik materialnya gitu ya. Yang berhubungan dengan VGS, dan terkait juga dengan V-pins-off-nya. Dan dengan rumus yang kuadratis seperti ini ya, RD sama dengan RO dibagi 1 minus VGS per VP kuadrat. Dan ini adalah resistansi yang kita lihat di daerah sini ya, omic region ini ya. Karena kan di sini ada kemiringan ya, berarti ini komponennya ada resistansi tertentu nih, antara drain sama source gitu ya. Lalu pada saat VGS-nya 0, itu resistansinya RO gitu ya, itu tergantung dari material jevetnya gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung rumus ini ya, tapi rumus ini non-linear ya, kita lihat kuadratis ya. Nah tapi kita bisa, nanti ada cara-cara yang lebih sederhana untuk melakukan perhitungannya ya, di bagian belakang nanti kita bahas ya. Nah lalu, kalau kita buat jevet-nya pakai materi P ya, channelnya P, maka tanda-tandanya nanti kebalikan. ya, VGS-nya nanti bukannya negatif tapi positif ya. Lalu VD-nya, DS terhadap drain terhadap source ya, ini kebalik nih. Jadi, di sebelah sini digambarkan ya, hole-nya itu yang naik ya, bukan elektron ya. Lalu arus ID-nya itu ke arah sini. Ya, karena ini kelihatan kan sebenarnya kutub positifnya ini ke arah kebalikan ya. Tapi ini arusnya ini adalah arus hole nih. Ya, jadi notasi-notasinya itu dari segi arah dan plus minus itu kebalikannya dari yang N channel ya. Jadi, untuk kebanyakan demi kemudahan biasanya dipakai N channel. Tapi material P channel juga bisa dibuat ya, dengan notasi-notasi yang kebalikannya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ID VDS-nya mirip ya, dengan yang N channel. Kalau VDS-nya dinaikin, oh VDS-nya nanti ke arah negatif ya. Ini kita lihat karena kan perbedaan tanda ya. Kalau tadi N channel VDS-nya positif, ini negatif. Lalu VGS-nya, kalau kita mau pinch off ya, kita mau teken supaya arusnya itu jadi 0, ini malah ke arah positif. Lalu ada perbedaan sedikit dengan yang N channel. Ini Boilestad memberi catatan bahwa kalau VDS-nya kita naikin terus ya, ini nanti bisa ada bagian breakdown ini. Tiba-tiba arusnya naik dengan pesat ya. Ini kayak daerah Zener gitu ya, kalau di dioda gitu. Nah, sebenarnya kata Boilestad untuk JVT yang N channel ada juga daerah breakdown ini ya. Cuman dengan tegangan yang lebih tinggi begitu ya. Kalau tegangannya cukup untuk breakdown, ada juga sebenarnya daerah breakdown ini. Cuman di bagian ini, JVT yang P channel ini digambarkan nih ya. Karena mungkin tegangannya lebih gampang dicapai ya buat daerah breakdown-nya. Nah, ini simbol ya. Kalau Bapak-Bapak lihat simbol komponen elektronikanya ya. Kalau BJT kan garisnya miring ya, ini kelihatan garisnya kotak. Karena juga menyimbolkan channel dari drain sama source itu ya. Seolah-olah bentuknya lurus ya, begitu antara drain sama source. Lalu di sini ada bagian gate yang bisa mengontrol dengan VGS gitu ya. Nah, yang N channel ininya masuk ya, gate-nya. Lalu ID-nya dari atas ke bawah. Kalau yang P channel kebalikannya, gate-nya ini digambarkannya keluar arusnya ID-nya dari bawah ke atas ya. Nah, ini kita coba mulai lihat metode perhitungannya ya. Jadi, Bapak-Bapak ingat kalau ngitung BJT ya. Salah satu kunci pemahaman BJT adalah IC sama dengan beta kali IB. Jadi, IC itu fungsi dari arus basis ya. Tapi, kalau di JFET ya, ID adalah fungsi dari tegangan VGS. Jadi, yang ngontrol itu bukan arus ya, melainkan tegangan VGS. Karena arusnya enggak ada. Yang masuk ke gate itu arusnya enggak ada. Nah, tapi fungsinya seperti ini nih. IDSS 1 minus VGS per VP kuadrat. Jadi, ini kurvanya kuadratis sebenarnya ya. Dan, kita lihat kalau VGS sama dengan VP. Jadi, bagian ini 1 ya. Jadinya VGS sama dengan VP. Maka, 1 minus 1 itu 0. Arus ID-nya tiba-tiba ditekan sampai jadi 0 ya. Pada saat VGS sama dengan VP. Nah, terus gimana ya menghitung rumus yang kurang gitu enak ini ya. Dan, di dalam memecahkan perhitungan soal-soal JFET ya, jadinya seringnya harus digambar. Ini graphical approach istilahnya ya. Nanti kalau ujian dan sebagainya, Bapak-Bapak terpaksa gambar ya dengan skala yang cukup baik ya di atas kertas gitu ya. Untuk menemukan titik-titik tegangannya ya. Karena dari situ nanti perhitungan itu keluar gitu ya. Misalnya untuk menghitung titik kerja ya, question point. Nanti kita lihat di chapter berikutnya. Seringnya dibutuhkan gambar itu ya. Nah, gimana cara menggambarnya? Jadi, karena ini sebenarnya persamaan kwadratis ya. ID terhadap VGS. Yang sebelah kanan ini ID terhadap VDS juga begitu ya. Bukan persamaan murni linier ya. Melainkan ada efek saturasinya ini. Jadi, kita pakai cara-cara penyederhanaan ya untuk menghitung. Jadi, kalau kita bayangkan ya. Kurva parabolik yang ini ya. Misalnya ya. Kita tuh sebenarnya kalau punya beberapa titik ya. Yang cukup strategis kita pilih. Dihitungnya cukup gampang ya. Maka kita bisa gambar ya. Kita nggak perlu semua titik di kurva ini ya. Nah, titik yang gampang didapat adalah titik ini ya. Kalau VGS sama dengan VP ya. Pasti dia 0. Ya, ID-nya ya. Lalu, pada saat VGS sama dengan 0. Maka dia pasti IDSS ya. Jadi, dua titik ini aja kita udah punya. Kita cuma perlu mendapatkan dua titik lagi di tengah kurva ini ya. Yaitu pada saat misalnya VGS-nya setengah. Atau pada saat ID-nya itu setengahnya IDSS ya. Maka kita langsung bisa gambar. Jadi, teknik menggambarnya seperti itu. Ya, lalu kita coba lihat ya. Ini penurunannya ya. Yang dilakukan oleh Boyle-Stat ya. Jadi, persamaan yang dipakai kan persamaan kuadratis ini ya. Ini namanya Shockley equation ya. Persamaan Shockley. Jadi, persamaan Shockley-nya itu dioprek ya. Supaya misalnya kalau kita masukin VGS sama dengan 0 ya. Tadi kita udah lihat ya. Bahwa ID sama dengan IDSS. Ini gampang nih. Satu titik kita ketemu ya. Lalu pada saat VGS sama dengan Vpins off. Ya, VP. Kita tahu ID-nya jadi abis ya. Jadi 0 ya. Ini kita udah punya dua titik. Titik bawah ini. Ini titik atas. Nah, lalu lu dapetin titik tengahnya gimana? Ya, itu kita oprek juga dengan cukup mudah ya. Coba kita lihat lagi ya. Ini ya, di bagian ini. Short hand method ya. Ini maksudnya cara gampang ya. Untuk menemukan persamaannya. Nah, cara gampangnya itu apa? Cara gampangnya adalah misalnya dipilih pada saat VGS sama dengan setengah Vp. Jadi, kalau VGS ini dipilih setengah Vp ya. Maka bagian ini ya, yang kuadratis ini. Di sini jadi setengah nih muncul angkanya. Jadi, lebih gampang ya. Karena saat 1 minus setengah bisa kita hitung ya. Adalah seperempat. Kalau di kuadrat jadi seperempat. Sehingga kita bisa tahu ya. Pada saat VGS ini kita pasang di pertengahan ya. Vpins of per 2 ya. Maka kita bisa ketemu ID-nya adalah IDSS per 4. Jadi, titik ini tuh cukup gampang dihitung. Lalu kita ambil lagi titik lain yang gampang dihitung ya. Adalah pada saat ID-nya separoh dari IDSS. Jadi, ID-nya bisa kita ganti IDSS per 2 ya. Sehingga di sini akar 0,5 ya. Ini 1 min akar 0,5 ya. Ini bolehlah kita sederhanakan ya. Karena sebenarnya kalau kita hitung itu jadi 0,293. Jadi, kalau kita mau ambil angka 0,3 ya. Untuk mendekati 0,293 ini ya boleh lah. Sehingga pada saat ID sama dengan IDSS per 2, VGS-nya itu 0,3 Vp. Jadi, kita punya 4 titik ini nih. Di dalam cara metode perhitungan kita yang sederhana ya. Kalau VGS-nya 0, ID-nya IDSS. Itu titik atas ya. Kalau VGS-nya Vp, ID-nya 0. Ini titik bawah. Lalu ada titik tengahnya. Pada saat 0,3 Vp, VGS-nya ya. ID-nya IDSS per 2. Lalu pada saat VGS-nya 0,5 Vp, ID-nya IDSS per 4. Jadi, dengan menggambar 4 titik ini saja di kurva kita, tau-tau kita kurva paraboliknya kita bisa gambar dengan cukup baik lah. Sehingga bisa menemukan titik-titik yang lain semuanya. Ini ada contoh perhitungan ya. Bapak-bapak bisa coba ikuti dan baca sendiri ya. Tapi kita lihat ya adalah menemukan titik ini. Titik ini lalu dua titik yang di tengah ini ya. Ini kita lihat ya. Titik yang ini ditemukan dengan mengambil VGS-nya separoh Vp. Sehingga ID-nya adalah 1 per 4. 1 per 4 IDSS ya. Karena 12 jadi 3 ya. Lalu titik yang ini diambil dengan separohnya IDSS ya. Separohnya 12 jadi 6. Sehingga VGS-nya adalah 0,3 dari Vp. Dan 1 per 3-nya 6 ya kurang lebih 2, kurang dikit lah. Sehingga kalau ada 4 titik ini, kita bisa gambar nih kurva paraboliknya. Nah, segitu dulu nih metode perhitungannya. Ada pertanyaan nggak, Bapak-Bapak? Masih jelas, Pak. Masih bisa ya? Ya. Ya, jadi ini problem menghitung komponen elektronika ya. Jadi biasanya disiasatinya begitu ya. Rumusnya itu nggak enak. Parabolik atau nggak linier lah begitu ya. Tapi pokoknya kita deketin aja ya. Supaya kalau di kertas masih bisa kita hitung ya. Tentu kalau zaman sekarang ya. Kalau Bapak pakai program-program untuk simulasi ya. Misalnya yang dipakai untuk praktikum rangkaian listrik ya. P-spice begitu ya. Bisa tuh pasang transistor ya. Terus membiarkan si programnya menghitung sendiri kurva-kurvanya ya. Asal kita pasang karakteristik transistornya benar ya, tepat. Dari data sheet yang sama ya, model transistornya. Maka kurva-kurva kita bisa relatif tepat ya. Sehingga kita tuh nggak usah ngitung di kertas dengan terlalu rumit begitu ya. Tapi kalau terpaksa harus ngitung di kertas ya. Ada metode-metode sederhana semacam itu yang bisa kita pakai juga. Dan ujian kita kan masih ujian kertas ya. Supaya kita memang punya instingnya lah. Menghitung komponen elektronika itu seperti apa ya. Karena kalau terbiasa dengan program simulasi aja. Nanti kita tuh taunya mencet tombol program simulasi ya. Tapi nggak tahu ya. Di belakang program simulasi itu sebenarnya apa yang dilakukan. Terus kalau dilemparin angka-angka oleh program atau kurva gitu. Kita terus cenderung bingung ya. Karena sebenarnya nggak punya pemahaman komponen elektronikanya itu berfungsinya seperti apa ya. Jadi tetap penting sih bisa mecahin soal elektronika di kertas. Dan untuk itulah ujian kita masih di level itu gitu ya. Nah kita coba lanjut lagi ya. Sedikit lagi. Di bahan kita ini ya. Karena kita sekarang juga masuk ke dalam apa yang lebih penting justru komponennya ya. Sebentar. Saya coba screen share lagi. Nah ini ada sedikit cerita tentang datasheet ya. Saya lewatin bisa Bapak-Bapak lihat. Mungkin yang penting ini ya bagian ini. Ini daerah operasi dari JVET-nya ya. Kita lihat kalau VDS-nya naik kan harusnya naik ya. Jadi daerah sini masih bisa beroperasi. Tapi yang perlu hati-hati adalah di daerah sini nih. Yang bisa jebol ya. Karena kalau VDS-nya kita naikin terus. Kan memang IDSS-nya sih mentok ya. Karena kena pinch off itu ya. Kena ID saturasi gak naik lagi ya. Tapi kan VDS-nya naik ya. Sehingga power-nya itu adalah VDS kali ID ya. Ini power-nya gak boleh ya. Melewati batas kekuatan si komponennya. Dan ada kurvanya tertentu ini ya. Jadi kalau beroperasi di daerah sini ya jebol. JVET-nya gitu ya. Jadi tetap ada yang bagian batas itu yang harus cukup diperhatikan. Supaya komponen kita gak jebol ya. Nah ini juga ada cara-cara pengukuran ya. Saya lewatin ya bisa Bapak-Bapak baca sendiri. Nah terus ini kembali semacam ringkasan singkat ya. Perbedaan antara JVET dan BJT. Kita lihat kalau BJT, IC, sebenarnya beta IB. Kalau JVET itu persamaan shockly ini. ID sebenarnya IDSS, 1 minus VGS per VP dalam kurung kuadrat. Lalu kalau BJT ya. Berfungsinya IC itu hampir sama dengan IE. Karena kan sebenarnya ada arus masuk IB ya. Jadi makanya selalu ditulis ini hampir sama nih. Gak sama dengan tapi hampir sama. Kalau JVET ya, ID benar-benar sama dengan IS. Karena gak ada arus yang masuk lewat gate. Nah ini ditulis juga IG hampir 0. Tentu gak benar-benar 0 ya. Tapi kan dia ini ya, PN junction gitu ya. Ada sih arus bocor, tapi hampir 0 ya. Sedangkan kalau BJT enggak ya. IB-nya memang ada ya. Sekian mikroampere gitu ya. Nah kalau di BJT, yang penting buat perhitungan ini VBE-nya. 0,7 volt ya. Karena NPN biasanya terus ada daerah PN junction-nya di situ butuh tegangan maju itu 0,7 volt ya. Dia baru kick in ya. Nah itu sedikit summary lagi ya dari perbedaan-perbedaan yang ada ya. Lalu kita masuk ke dalam MOSFET. Nah ini MOSFET tipe VET jenis yang lain ya. Dibandingkan JVET ya. Konstruksinya seperti ini. Ini MOSFET yang depletion type. Depletion type ini artinya channelnya itu deplating ya. Menghilang gitu ya. Jadi kita lihat ini ada substratnya. Substratnya tipe P ya. Karena channelnya kita mau tipe N ya di sini ya. Jadi substratnya dipasangnya tipe P. Nah lalu di sini ada gate-nya. Lalu ada metal, ada kontak metal-nya. Lalu di sini ada pemisah, isolator. SiO2 ya. Sehingga disebutnya metal oxide, semiconductor VET. Jadi konstruksinya agak beda. Pokoknya di sini dipasang gate. Lalu di sini ada daerah drain ini kontak ke N yang di atas ya. Daerah source-nya kontak ke N yang di bawah. Terus di tengah-tengah sini dikasih semacam channel ya. N, material N tertentu ya. Lalu kalau gate ini kita kasih tegangan ya. N ini tuh bisa menipis. Dan kalau menipis nanti arus yang lewat-lewat di channel ini akan terkontrol juga dengan tegangan gate-nya. Jadi ini konstruksinya lebih sederhana sedikit ya. Kalau tadi JVET tuh main jepit gitu ya. Kalau ini pokoknya ada channel yang simple ya. Kayak punya jalanan. Terus dikontrolnya pakai gain yang terkoneksi sama isolator seperti itu. Nah, gimana ya karakteristiknya ya. Jadi ini ada penggambarannya elektronnya mengalir dari source ke drain ya. Tapi tegangannya dari atas ya arus positifnya. Lalu ini pada saat VGS-nya 0. Nah, untuk yang depletion mode ya. MOSFET itu mirip ya sama JVET. Jadi kita lihat ya ini ada IDSS tertentu ya. Yang kalau VDS-nya kita naikin. Dia nanti saturasi ya. Terus udah nge-flat ya ID-nya ini. ID saturasi pada saat VGS-nya 0. Jadi VGS-nya nggak dikasih tegangan apa-apa. Dia bisa saturasi ya. Terus kalau VGS-nya kita kasih tegangan minus ya. Maka channel-nya itu menipis ya. Channel N-nya itu menipis. Sehingga IDSS-nya itu turun. Di level yang lebih rendahnya. Jadi kurva bagian ininya mirip ya. VGS terhadap ID VDS itu mirip ya. Ini VGS-nya kita lihat makin negatif, makin negatif. Terus kena pins off, dia jadi 0 ID-nya. Perbedaannya adalah bagian untuk MOSFET ini ya. Bisa ada enhancement mode-nya. Jadi bisa kita buat VGS-nya positif. Kalau tadi, nggak bisa tuh JVET. Kalau MOSFET depletion type ini ya. VGS-nya kalau kita buat positif masih bisa nih. Jadi misalnya positif 1 ya. Nanti ID-nya naik. Jadi IDSS-nya itu dicapai pada level yang lebih tinggi. Jadi terusan ini, kurva yang sebelah sini ini ada ke daerah positifnya. Tapi cara proses berpikirnya mirip banget sama JVET. Sehingga persamaan yang dipakai itu juga persamaan Shockley. Jadi persamaan yang non-linear itu tadi dan persamaan Shockley itu kita bisa hitung juga dengan memanfaatkan shorthand method itu. Jadi IDSS-nya kita punya. Terus pada saat VGS pins off kita punya juga. Terus kita bisa hitung 2 titik ini ya. Yang pada saat VGS itu VP per 2 ya. Sehingga ID-nya IDSS per 4. Lalu pada saat IDSS per 2, VGS-nya 0,3 VP. Lalu kalau ada 4 titik ini, saya bisa gambar kurvanya. Lalu kalau saya punya titik berikutnya yang di positif, saya bisa terusin kurvanya ke area yang positif itu. Jadi ini MOSFET yang depression type mirip sama JVET. Tapi konstruksi fisiknya berbeda. Cuman rumusnya masih rumus persamaan Shockley. Ada pertanyaan sejauh ini? Komentar? Belum ya? Oke. Kita masuk ke bagian-bagian terakhir ya. MOSFET yang tipe depletion. Itu notasinya seperti ini. Jadi kalau JVET tadi cuma ada satu garis ya di gate-nya. Ini ada dua garis nih. Melambangkan MOSFET. Lalu panah-panahnya berbeda antara yang N-channel. Kalau yang P-channel itu masuk. Kalau yang P-channel itu keluar. Tadi JVET juga begitu ya. Panah-panahnya itu arahnya beda ya. Kalau yang N-channel masuk dari gate. Kalau yang P-channel keluar ke gate. Kalau ini di titik tengah dari MOSFET-nya ini. Panahnya ini yang berbeda. Ini ada dua alternatif. Ada yang gambarinnya begini. Ada yang gambarinnya begini ya. Kalau seperti ini panahnya keluar berarti P-channel ya. MOSFET-nya ya. Dan ini adalah yang depletion mode. Tapi ada MOSFET satu lagi ya. Yang disebut dengan enhancement mode. Ini ada data sheet ya. Oke saya lewatin. Enhancement mode ini lebih sederhana lagi konstruksinya ya. Model MOSFET juga ya. Tapi channelnya kagak ada. Ya dibuat kosong di sini. Sehingga kalau pada saat kosong gitu ya. Ini enggak ada arus yang ngalir nih. Karena enggak ada channel. Tapi kalau VGS-nya saya buat positif. Maka ini kan berfungsinya enhancement mode ya. Di sini terbentuk kanal pelan-pelan. Dan makin positif VGS-nya. Kanalnya makin tebal ya. Arus yang VDS itu ngalirnya makin gede. Nah sehingga yang ini tuh lebih intuitif ya. Sebenarnya sebagai MOSFET ya. Tapi yang mungkin dari segi penemuan ya. Mungkin yang dicoba orang di awal itu yang depletion mode itu ya. Sehingga yang ini tuh dibahasnya belakangannya oleh boiler stat. Ini yang enhancement type ya. Nah rumus karakteristiknya beda. Itu yang perlu diingat. Dan jadi agak masalah kalau ketuker gitu ya. Jadi ini beroperasinya itu tadi ya. Kalau dikasih VGS-nya positif. Di sini terbentuk channel terus ngalir arus ya. Tapi dia rumus karakteristiknya ya. Buat ngitung kurvanya. Itu lebih mirip dengan seperti ngitung kurva dioda. Jadi fungsinya VGS itu kalau ada tegangan lutut tertentu. Maka arusnya tuh mulai ngalir ya. Sehingga ini disebut ada V threshold nih ya. VT ya di boiler stat pakai itu. Kalau datasheet kadang-kadang disebutnya VGS TH ya. Threshold begitu ya. Nah rumus yang dipakai persamaannya. Ini yang saya tunjukinnya adalah ini. Juga non-linear ya. Kuadratis juga ya. Tapi bentuknya lain ya. ID di sini di persamaan 6.15 ini adalah K. Ini konstanta ya. Dikali VGS minus VT. V threshold-nya itu. Tegangan lutut itu ya. Terus dikuadrat. Jadi ngitungnya pakai rumus yang ini ya. Dan K-nya itu adalah bisa dilihat di datasheet ya adalah fungsi dari konstruksi dari komponennya ya. Ini adalah rumusnya kalau dihitung adalah ID on ya. Pada saat on dibagi dengan VGS on minus VT kuadrat. Jadi ini fungsi material ya. Sebenarnya sifat materialnya ya. Lalu kalau kita punya K kita bisa ngitung hubungan antara ID dan VGS-nya pakai rumus yang ini. Ini bukan persamaan Shockley nih. Bukan yang tadi ya. Bukan fungsi untuk JVET dan MOSFET. Depletion type, enhancement type ini ngitungnya beda dikit ya. Jadi jangan salah rumus ya. Nanti kalau pas lagi ujian ya. Hati-hati nulis rumus buat MOSFET. Terutama yang enhancement type ya. Nah kurvanya itu lebih enakan sedikit ya. Karena ini lebih intuitif lah ya. ID terhadap VGS. Ini digambarnya kurvanya mirip sama kurva dioda ya. Pokoknya ada VT tertentu. Ini dia mulai naik. Dan memang kwadratis ya. Tapi kalau kwadratis kan itu tadi ya. Kalau kita punya titik-titik tertentu beberapa. Terus kita bisa gambar. Sehingga ID terhadap VDS-nya juga ya lebih intuitif lah. Ya kalau VGS-nya ini nol gitu ya. Sangat kecil ya. Ini ID-nya juga sangat kecil. Ya tapi kalau VGS-nya kita tambah ya. Ke arah yang positif ya. ID-nya juga naik. Jadi ini mirip banget sama kurva dioda ya. Buat kita ini lebih biasa ya. Beroperasinya gitu. Nah itu cara-cara menghitungnya ya. Lalu saya tunjukin sedikit. Ada yang oh ini. MOSFET yang enhancement type ya. Kita lihat simbolnya ya. Simbolnya beda dikit nih. Bagian channelnya ini titik-titik. Kalau Bapak-Bapak ngadepin soal ujian ya nanti ya. Kan kagak dikasih tahu ya. Kadang-kadang ini enhancement type atau depression type ya. Harus lihat simbolnya ya. Ini simbolnya yang mana. Ya karena nanti salah pakai rumus ya. Kalau salah lihat simbol ya. Kirain MOSFET. Toto J-FET gitu misalnya ya. Nah jadi membiasakan diri juga ya. Dan kalau perlu di cheat sheet yang dibawa buat ujian itu nanti ada simbol-simbol ini juga ya. Supaya nggak ketuker ya. Ini ciri khasnya kalau MOSFET yang enhancement type ini. Garis channel di tengahnya itu putus-putus ya. Nah lalu ada MOSFET yang sangat ini ya. Sangat populer ya. Namanya itu CMOS. Ya complementary MOS. Ini MOSFET yang arrangementnya khusus ya. Saya cuma pengen tunjukin ya. Gambarnya kayak gini ya. Jadi ada MOSFET yang P-channel. Lalu ada MOSFET yang N-channel ya. Diletakkan sebelah-sebelahan jadi complementary. Ya ini tuh buat gerbang logika ini sangat menguntungkan ya. Karena kalau kita pakai dari ujung ke ujung ya. Drain ke source ya. Kita bisa atur sedemikian rupa. Sehingga kalau yang satu on, yang satu tuh off. Begitu ya lalu complementary. Kalau yang sebelah kanan yang on, yang sebelah kiri yang off. Sehingga gerbang logika kita itu bisa bersih ya. Dia terkoneksi ke atas high atau terkoneksi ke bawah low. Sehingga dia tuh gak gantung di tengah ya. Dengan efek-efek tegangan nanti yang bisa merugikan. Karena membingungkan. Jadi ini complementary MOS, CMOS istilahnya itu cukup disukai ya. Untuk gerbang logika gitu ya. Nah lalu yang terakhir ini cuman pendek saja di Boilestat ya. Diterangkan sedikit tentang MOSFET. Ya MOSFET ini di awal tadi di introduction udah dibilang Boilestatnya bahwa ini khusus. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang perlu high speed ya. Karena yang MOSFET dan JFET yang biasa itu untuk high speed kurang bisa. Jadi untuk misalnya komponen-komponen radio gitu yang butuh frekuensi tinggi. Jadi yang MOSFET sama JFET yang biasa itu kedodoran gitu misalnya ya. Nah caranya buat adalah dengan cara memanfaatkan gallium arsenide. Ya ininya materialnya begitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini konstruksinya begitu ya MOSFET ya. Di tengahnya ini bagian untuk gate-nya. Kalau tadi MOSFET itu kan pakai metal okside ya. Ada SiO2 di tengahnya. Di sini itu pakai metal tungsten gitu ya. Dan semikondukturnya itu pakai gallium arsenide. Karena gallium arsenide itu bisa lebih cepat ya. Switchingnya gitu ya. Terus frekuensinya bisa lebih tinggi. Jadi ini susah dikuasai dan lebih susah diproduksi gitu ya. Sehingga harganya lebih mahal dan lebih jarang ya. Jadi buat kebutuhan-kebutuhan yang enggak perlu spesifik kecepatan frekuensi tinggi ya. Biasanya pakai MOSFET atau JFET biasa. Nah MOSFET ini spesial ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan khusus itu ya. Dan ini karakteristik kurvanya itu mirip ya. Digambarkan seperti itu oleh Boyle Stad ya. Mungkin yang perlu diingat cuma adalah kenapa MOSFET itu bisa lebih tinggi ya. Frekuensinya. Karena terutama materialnya pakai gallium arsenide ya. Lalu konstruksi dari gate-nya itu beda ya pakai metal tungsten gitu ya. Nah saya rasa cukup ya materi kita untuk hari ini. Juga waktu kita udah habis ya ada kuliah berikutnya yang Bapak-Bapak harus ikuti. Apakah ada pertanyaan atau komentar terakhir kalau ada? Belum Pak. Oke jadi cukup jelas ya. Kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Nanti saya upload recording kuliahnya juga ke Learn ya. Sehingga Bapak-Bapak bisa ikuti terus.